Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to my channel Dabur Sokiya Baik lagi ya, kali ini aku mau bikin cemilan atau ide jualan ya pisang crispy lumer seperti yang teman-teman lihat dengan varian topping ini langsung aja kita ke proses pembuatannya ya disini udah aku siapkan satu sisir pisang matang kurang lebihnya satu sisir ya karena sudah ke potek ke bagiannya, kemudian ada tepung panir dan coklat batangan serta mie ini, apa juga tepung terigu ya, dan juga jangan lupa minyak sayurnya untuk menggoreng langsung saja kita ke proses pembuatannya tentunya cara buatnya itu simple dan mudah ya, pokoknya wajib coba untuk teman-teman ya ini bisa untuk menu tambah-tambah jualan ya kemudian ini pisangnya kita potong jadi dua, kemudian kita belah dua seperti itu ya supaya hasilnya jadi banyak ini kita potong-potong semua jangan sampai enggak ya harus semuanya dipotong disini itu ngomong-ngomong ya harga satu sisir pisang matang itu disini kalau pisang yang ini itu satu sisirnya seharga lima ribu di tempat bunda harga berapa ini kebetulan aku enggak beli ya teman-teman pisangnya pisangnya aku dikasih tetangga lumayan kan bisa ini apa bisa buat cemilan atau untuk ide jualan nah ini pisangnya udah saya potong-potong semua jadi sebanyak itu teman-teman jadi sekitar 20 biji ya karena pisangnya itu ada 10 biji 10 buah jadinya 20 biji ini kita siapkan tepung panirnya di dalam wadah yang lebar seperti ini aku pakai wadah pimbangan ya kemudian di ini kita hancurkan kita hancurkan supaya ini jadi banyak ya supaya itu hasilnya lembut ya enggak kasar kalau kasar itu kan di lidah terlalu gini apa namanya kasar ya jadi nedes di lidah nah kalau udah dihaluskan kan selain hasilnya jadi banyak terus lembut juga dimakan tuh enggak landep enggak apa enggak tajam gitu ya nah kemudian siapkan juga tepung terigu secukupnya kemudian kita cairkan eh maksudnya kita aduk pakai air ya sampai kayak kita mau goreng pisang itu yang enggak kental-kental banget yang encer-encer banget gitu lah ya oh ya itu jangan salvak sama anak aku ya tangannya klutik-klutik gitu ya dia memang suka begitu ya guys suka ngintilin emaknya di dapur ya apa yang emaknya kerjain dia tuh pengen selalu tahu ya namanya anak perempuan begitu lah ya aku dulu juga begitu kemudian pisangnya kita celupkan ke tepung terigu yang udah kita adonin tadi kemudian kita pindahkan ke tepung panet dan kita walk-walk-walk-walk kita baluri sampai permukaan pisangnya tertutupi ya terbaluri semua pastikan jangan sampai enggak ya begitu kita ini kita baluri semua sampai semuanya habis dan tak tersisa untuk pisang bebas ya teman-teman yang enggak harus pakai pisang seperti aku ini namanya di tempat aku itu pisang jantan atau pisang lilin nah enggak tahu kalau tempat bunda pisang apa nih misalnya bunda enggak ada pisang yang kayak aku pakai ini ya bisa juga diganti dengan pisang kepok atau pisang raja nangka juga bisa atau pisang tanduk juga bisa banget enggak harus pisang yang kayak aku pakai intinya pisang yang enak digoreng untuk ini untuk digoreng selain pisang itu kan kayak pisang raja nangka itu kan kalau digoreng itu nyemek-nyemek gitu ya basah ya terlalu nyerap minyak itu enggak kurang kurang mantep lah kurang enak apalagi kalau pisang yang kecil-kecil itu yang pisang buah pisang suci mulut itu atau pisang ambon juga itu enggak enggak ini guys enggak apa tuh kurang ini enggak layak lah untuk digoreng secara aku ya lebih mantepan pisang ini kok enggak pisang kepok atau pisang raja ijo raja ijo kalau enggak pisang tanduk oke ngomong-ngomong penggorengannya udah selesai kemudian itu coklat batangannya aku lelehkan dengan minyak ya aku tim di atas air panas dikasih minyak goreng secukupnya ya kemudian ini langsung aja pisangnya yang sudah digoreng kita celup-celupkan kita celup-celupkan di coklat yang udah kita lelehkan ya siapkan juga pakai apa wadah aku menggunakan wadah stereofoam ya stereofoam nasi misalnya bunda-bunda punya mica yang bagus atau kalau stereofoam yang agak mini agak kecil itu juga boleh ya bebas ya ini kebetulan aku punya stereofoam nasi yaudah deh aku cari simpel-simpelnya aja kebetulan adanya ini ya karena di warung disini juga susah cari mica-mica yang bagus yang elit-elit kayak yang di kotak-kotak itu ya jadi kita gunakan seadanya aja jangan gunakan kotak nasi ya kotak nasi yang kerdus itu jangan ya teman-teman ya takutnya nanti coklatnya malah ini meresap ke situ nah kalau pakai stereofoam gini kan aman ya kemudian ini kita cirup-cirupkan semua sampai tak tersisa ya ini kita lakukan semuanya sampai habis dan ini itu rasanya ya enak sekali pisangnya karena belum terlalu mateng banget jadi gak bernyok ya masih sedang-sedang gitu yang terlalu mateng banget jadi di goreng itu masih tetap keras ya masih kayak mangkal gitu nah ini rasanya itu lumer ya enak pokoknya wajib coba wajib coba buat teman-teman ya bisa buat nambah-nambah jualan nambah-nambah penghasilan lumayan kan ya teman-teman ya untuk harga jualnya pastinya disesuaikan dengan daerah benda masing-masing ya aku per satu kotaknya ini jual seharga 10.000 ya teman-teman ya karena aku pakai topping kecuali kalau gak pakai topping kita kasih harga 7.000 begitu intinya kalau untuk harga disesuaikan dengan daerah masing-masing ya karena per daerah itu harga bahan kue dan harga pisang intinya bahan bakunya itu berbeda-beda ya teman-teman ya jangan berpatokan dengan saya kalau saya disini saya jual harga 10k begitu jadi kalau misalnya ada yang beli 5.000 tuh juga bisa ya 5.000 dapat 6 wadahnya kita pakai mica yang kecil ini aku pengen bikin yang versi harga 10k ya kemudian kalau udah selesai dicempung-cempungin ke coklat kemudian kita apa ini kita kasih kita kasih sedikit lelehan coklat supaya enggak kering nah ini disiram-sirami semuanya jangan sampai enggak ya kemudian kita kasih topping untuk topping juga sesuai selera ya bebas kalau aku karena kebetulan punyanya keju jadi aku kasih topping keju ya seperti ini keju diparut kemudian dikasih tambahan topping ini ya coklat chips ya coklat chips coklat seperti itu intinya disesuaikan dengan selera bunda masing-masing ya lebih banyak topping juga lebih mantul ya untuk harga pastinya bisa ditingkatkan lagi bisa dinaikkan lagi ya karena ini aku karena bikin versi 10k jadi kejinya cukup segitu aja nah ini aku sebelahnya juga aku kasih topping sprinkle dan juga taburan keju ya begitu supaya tidak sepi aku tambahkan keju seperti itu kemudian untuk sebelahnya juga aku kasih topping coklat batangan rasa strawberry ya teman-teman kebetulan aku punya coklat batangan rasa strawberry yaudah deh aku kasih topping ini aja kebetulan tidak punya stok lain ya misalnya bunda-bunda ingin selera lain nih misalnya tidak ingin pakai coklat batangan yang dilelehkan kayak gini bisa diganti dengan glass ya untuk glass itu juga berbagai varian rasa ya ada tiramisu coklat ada green tea taro macam bagai-bagai rasa ya oke cukup selugian untuk video kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman ya assalamualaikum